Hai, nama saya Agus Rawan, saya dari PT MRK Diagnostik, Stalang, di channel YouTube MRK Diagnostik. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana melakukan perawatan atau ketika alat itu akan tidak dipakai dalam jauhku yang cukup lama, misalnya 5 hari. Tujuan daripada tutorial ini adalah menjamin bahwa ketika alat itu dilakukan kembali, tidak terjadi masalah atau yang terjadi adalah sumbatan. Karena jika alat itu dilakukan mati dalam waktu itu cukup lama, tidak akan terjadi pengkristalan karena sisa-sisa daripada diagnostik. Ada pun alat atau asotensi yang kita butuhkan adalah, pertama adalah bulut peningkit, dan di sini ada tiga. Tiga cairan yang kita butuhkan adalah, pertama bulut peningkit, kedua adalah hipoklorin, ketiga adalah petergan. Kemudian peningkit, kemudian peningkit yang lebih baik adalah, aquabides. tutorial ini juga bisa kita baca pada standar operasional prosedur hematologi analisasi medonik M32 halaman 28 disini kita bisa lihat chapter bagian E mematikan arah 7 jam waktu lama kita akan coba langsung mulai oke dari sini kita lepaskan prop yang ini angin kita bersihkan ujung prop kemudian kita menuju ke alat oke dari menu request sample kita masuk ke my menu dengan menekan dengan menekan tombol icon menu kemudian dari sini kita tekan tombol maintenance kemudian kita tekan tombol empty biarkan proses empty berlangsung sampai selesai waktu yang dibutuhkan untuk melakukan empty kurang lebih menguragi sekitar 5 menit oke setelah selesai kemudian kita tekan exit setelah itu kita tekan kursor kegelah kanan untuk ke menu berikutnya maintenance yaitu clean fill dan clean empty untuk melakukan perawatan 6 bulanan setelah proses pengosongan selesai dilanjutkan dengan perawatan per 6 bulan dengan menggunakan bolpiring kit untuk dapat mengetahui bagaimana cara melakukan perawatan 6 bulan silahkan klik link di atas oke setelah proses perawatan 6 bulan selesai kita lanjutkan dengan proses pembelasan dengan menggunakan aquabides oke kemudian kita masukkan prop ini masing-masing ke dalam botol aquabides kemudian kita ke alat kita tekan kursor ke kanan untuk ke clean fill oke kita tekan oke dia minta karumasi nah ini adalah proses dimana alat akan diisi oleh aquabides kita tunggu sampai proses clean fill clean fill ke clean fill cycle nya selesai oke setelah proses clean fill selesai kita tekan oke oke dilanjutkan dengan pengosongan kembali kita angkat kedua prop dari aquabides kemudian kemudian kita kembali ke menu mental and cleaning kita tekan clean empty oke kita tekan tunggu sampai proses pengosongan selesai dari setelah proses clean empty selesai kita tekan oke kemudian kita ke menu maintenance sebelumnya kita tekan empty kemudian kita tekan menu favorit untuk fungsin kemudian kita tekan standby kemudian kita tekan oke selesai selesai ya demikian video tutorial dari kami semoga bermanfaat tunggu video kami berikutnya dan jangan lupa untuk melike dan subscribe channel kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati